Warga Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah digegerkan penemuan mayat yang sudah membusuk. Mayat yang berada di lahan perhutani tersebut kemudian ke Rumah Sakit Margono Purwagerto untuk dilakukan otopsi, guna mendapatkan titik terang terkait identitasnya. Mendapat laporan dari warga, personel Polsek Cimanggu dibantu pihak Kepolisir Kehutanan langsung turun ke lokasi penemuan mayat yang berada di petak 27 kawasan lahan milik perhutani. Mayat yang sudah membusuk tersebut kemudian dievakuasi ke perkampungan terdekat. Penemuan mayat ini berawal dari salah seorang warga Dusun Leber, Desa Cilempuyang, yang sedang membersihkan saluran air, mencium bau busuk menyengat. Dengan rasa penasaran, ia pun mencari sumber bau, dan dengan kagetnya warga tersebut melihat sesosok mayat dengan kondisi sudah membusuk. Pihak kepolisian pun berusaha berkoordinasi dengan pemerintah desa agar memberitahu warganya yang merasa kehilangan anggota keluarga. Setelah kami melakukan penanganan TKP, kami bawa ke pusun terdekat di Leber, dan karena jenazah sampai saat ini tanpa identitas, rencana kami mau kami geser lagi ke Margono untuk dilakukan. Saya bersama Pak Mulyono dari Koramil langsung keturun ke lapangan untuk mengecek kebenarannya, dan dari sana sudah ada kebenarannya, kita langsung koordinasi sama Polsek dan puskesmas. Setelah ditunggu sampai malam hari dan tidak ada warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya, akhirnya pihak kepolisian membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Margono Purwokerto untuk dilakukan autopsi agar mendapatkan titik terang tentang mayat tanpa identitas tersebut. Dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Junaidi, Nusantara TV melaporkan.